Percaya nggak, lebih dari 2.700 dokter spesialis yang lagi pendidikan ngalamin gejala depresi cuy. Bahkan, 3,3% diantaranya ngaku pengen mengakhiri hidup atau ngelukain diri sendiri. Kok bisa ya? Yaudah, sini gue jelasin pake data. Data yang gue sebut di awal tadi nggak ngadang-ngadang, so. Hasil screening kesehatan jiwa yang dilakuin Kemenkes menunjukin, 2.716 salon dokter peserta program pendidikan dokter spesialis Indonesia atau PPDS mengalami gejala depresi. Itu setara dengan 22,4% dari total 12.121 dokter peserta PPDS yang disurvey per Maret 2024 lalu. Dari jumlah itu, 1.977 dokter atau sekitar 16,3% mengalami gejala depresi ringan. 4% atau sekitar 486 dokter depresi sedang. 1,5% atau sekitar 178 dokter depresi sedang sampai berat. Dan 0,5% atau sekitar 75 orang depresi berat. Di luar itu sebenernya ada 5.000 lebih dokter yang mengalami gejala depresi minimal. Dan lebih dari 4.300 dokter yang mengalami depresi tanpa gejala. Wah, ngeri juga ya? Gejala depresinya macam-macam, so. Mulai dari merasa lelah, sulit tidur, atau malah jadi pengen tidur terus, kurang bergairah, murung, gak nafsu makan, dan lain-lain. Bahkan 3,3% diantaranya ngaku pengen bunuh diri atau ngelukain diri sendiri. Wah, miris banget ya. BTW, dokter ini kan pakar di bidang kesehatan, tapi kok bisa-bisanya ya? Kesehatan mental mereka keganggu dan jadi depresi. Nah, Kemenkes ngasih jawabannya nih. Jurubicara Kemenkes, dokter Siti Nadia Tarmizi bilang, ada beberapa faktor yang bikin para calon dokter ini depresi, bahkan sampai pengen bunuh diri. Pertama, karena beban pendidikan. Kedua, karena beban pelayanan. Misalnya, harus jaga malam. Terus, ada juga yang disebabkan karena beban ekonomi. Terakhir, penyebab para dokter ini depresi adalah karena adanya perundungan alias bully dari para seniornya. Wah, miris banget sih ini. Gak dimana-mana, ada aja khusus bully. Sepanjang tahun lalu, Kemenkes menerima 216 laporan perundungan yang dialami para tenaga kesehatan. Sekitar 62 persen perundungan terjadi secara non-fisik dan non-verbal. Misalnya, dikucilin. Sisanya, perundungan terjadi secara verbal dan fisik. Sampai cyberbullying. Misalnya nih, dimaki atau dibentak sama senior. Tingginya tingkat depresi para dokter ini tentunya harus cepat ditanggulangin, Som. Soalnya, gangguan jiwa dan masalah mental para dokter ujung-ujungnya bisa berdampak pada proses perawatan pasien selama mereka dirawat. Lo gak mau kan dirawat sama dokter yang lagi depresi? Ntar pelayanannya malah gak maksimal lagi. Ya, semoga aja sih pemerintah bisa cepat nurunin tingkat depresi para dokter-dokter kita ini. Dan buat para dokter senior nih, Udahinlah praktik bulinya. Kalian tuh harusnya fokus gimana caranya ngelayanin masyarakat dengan baik. Salah satunya, ya dengan cara ngebimbing junior kalian biar jadi dokter yang mumpuni. Bukan malah dibully. Kalau menurut kalian, apa sih yang harus dilakuin pemerintah buat nurunin tingkat depresi para dokter ini? Komen-komen dong. Yaudah, sekian dulu Bang Data episode kali ini. Semoga kalian gak ikut-ikutan depresi deh. Sampai jumpa di Bang Data episode selanjutnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax